Intro Bakal calon legislatif Irjen Paul Purnawirawan Dr. Randos Frederick Kalalembang menargetkan minimal 80 ribu suara di Dapil Sulsel 3 dalam pemilu 2024 mendatang. Target tersebut dinilai sudah cukup untuk mendapatkan tiket ke Senayan dan duduk di DPR RI. Hal ini disampaikan Frederick Kalalembang saat temusapa sahabat di Hotel Misiliana, Kota Rantepao, Kabupaten Teraja Utara. Pada selasa 18 Juli 2023, Ketua Ikatan Keluarga Teraja Ikat Nusantara ini optimis bisa mencapai target tersebut dengan dukungan dari semua pihak. Alumni Akademi Kepolisian Angkatan 198 ini juga berharap bahwa track recordnya selama menjabati kepolisian setelah pensiun dan saat menjalani usaha bisa menjadi faktor pendukung. Pria kelahiran 30 November 1963 ini mengatakan bahwa pentingnya masyarakat dalam membaca setiap track record dari masing-masing bacalek. Diketahui bahwa Dapil Sulsel III menghimpun pemilih dari 8 kabupaten ditambah satu kota, yaitu Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidenreng Rapang, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo. Frederick Kalalembang akan jadi penantang petahannya Muhammad Devi Bijak, sekaligus putra mantan wakil Bupati Luwu, Almarhum Syukur Bijak. Devi juga merupakan kader Partai Demokrat. PONORER dan sebagainya, kemudian anak-anak hidup kita ya jangan cuma manja saja, tidak mau berharap yang instan ya, tidak mau belajar, tidak kurang asupan-asupan daripada internet, susah juga kurang, perlunya mereka belajar dan sebagainya. Saya kira itulah tugas-tugas kita nantinya untuk melakukan jembatan koordinasi dengan Kementerian Penghidupan Keanggurannya. Pak Adi, target suara? Saya kira, ya saya mau merebut bisa 80 ribu suara. Untuk Toraja Pak? Toraja di luar-luar. Iya, seluruh. Dengan bantuan dan itulah, dengan keyakinan bahwa semua dan dibantu oleh teman-teman dan BPC yang ada di Toraja Pak. Dengan dua pertemuan yang dilaksanakan dua hari berturut-turut kemarin dan hari ini, itu bisa mencapai target suara yang sudah diperkenalkan? Saya sangat yakin, karena saya puas dengan satu pertemuan, dua, dan mulai dari luar timur, luar utara, kemudian luar palopo, dan rana Toraja, Toraja Utara. Jadi, sangat yakin, ya, dan semua sangat antusias untuk mendukung dan menunjukkan luar. Tikan bertarung di Pemilihan Umum 2024 dengan membidik kursi di DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan III. Pensunian Polre ini memilih Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya. Frederick mengatakan, partai berlambang mersi tersebut sebagai partai perubahan dan partai perbaikan. Hal ini disampaikan oleh Irjen Polpurnowirawan Frederick Kalalembang saat temu sapa sahabat di Hotel Misiliana, Kota Rantepao, pada selasa 18 Juni 2023. Ketua Ikatan Keluarga Toraja Ikat Nusantara ini juga mengatakan, di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, Demokrat itu memasuki masa keemasan. Lanjut, mengatakan bahwa dirinya dengan SBE mempunyai visi dan misi yang sama. Lihat situ, saya melihat ya karena Partai Demokrat itu adalah partai perubahan dan perbaikan. Jadi disitulah saya melihat bahwa ada hal-hal yang mungkin hal baru. Dan saya melihat juga bahwa selama kepemimpinan SBE, dua periode itu hal yang positif yang dilakukan. Dan banyak perubahan-perubahan yang kita lakukan selanjutnya. Saya kira itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.